yang seksual terhadap karyawan kafe di Bakasar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini bermula saat dua pria yakni HL dan HK terlibat cekcok di pinggir jalan Nusantara, kecepatan Wajo, kota Bakasar. HK melontarkan tinju ke arah rahang HL hingga ia tersungkur. Cekcok berujung pemukulan dan tewasi korban itu terpicu saat pelaku yang naik pitam melihat calon istrinya dilecehkan. Kedati sempat dilarikan ke rumah sakit Polri Bayangkara, Makasar, namun HL akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan hasil visum korban, ditemukan luka bemar dan patah tulang tengkorak serta pendarahan otak akibat terbentur benda tumpul. Pelaku yang semula berniat membela kekasihnya berujung ditahan polisi di Mapolores, Pelabuhan Makasar dan dicerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Jadi langsung kita datang. Ya, saya datang. Langsung datangi korban. Setelah itu langsung melakukan pemukulan atau bagaimana? Masih bentrok. Korban masih dirawat di rumah sakit Bayangkara, Kota Makasar sejak hari Minggu tanggal 13 September 2024. Jadi korban masih dirawat di rumah sakit Bayangkara kurang lebih 5 hari sebelum dinyatakan meninggal dunia. Pada pemeriksaan luka ditemukan satu luka bemar di daerah kelopak mata tanan. Luka patah tulang tengkorak, pendarahan otak, sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul yang terjadi.